Pernah nggak sih, kalian kepikiran ilusi optik seperti ini bisa menghasilkan uang bahkan jutaan rupiah setiap bulannya? Nah, perhatikan video ini baik-baik, semoga video ini bisa memberikan kalian wawasan serta konsep berpikir yang cukup cerdik untuk bisa mencari uang dari internet, terutama dari Youtube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, video kali ini kita akan bahas lagi ide konten yang cukup menarik, yaitu ide konten Youtube, bagaimana kita bisa menghasilkan uang dari Youtube Short, tapi dengan cara yang simpel tanpa harus menampilkan wajah dan cuma bermodalkan aplikasi yang bisa memproduksi sebuah video ilusi optik. Ya, ini merupakan sebuah referensi channel namanya adalah Fact with Visal. Beliau ini channelnya mayoritas adalah videonya adalah video short, kalian bisa lihat video biasanya cuma segini doang. Nah, video shortnya kalian bisa perhatikan seperti ini, ilusi-ilusi optik, tampilan mungkin yang membuat orang penasaran, tapi tenang, saya disini akan bocorkan tips dan rahasia kenapa channel seperti ini bisa sukses dan bisa menarik perhatian banyak orang serta mendapatkan penghasilan yang cukup lumayan. Pertama-tama kita harus tahu dulu bahwa channel ini bisa dimonetisasi. Ini saya sudah cek statusnya true, artinya channel beliau ini lolos monetisasi, jadi nggak kena konten berulang. Kok bisa sih? Gimana caranya? Nah, ini akan kita bahas di video kali ini, teman-teman. Oke, pertama-tama disini bagaimana caranya atau konsep berpikirnya, kenapa konten-konten atau video seperti ini bisa viral atau bisa rame adalah karena video kebis seperti ini kebanyakan rata-rata ditonton full. Ditonton mungkin ya lebih dari 50% retensinya, dimana orang betah menonton video ini. Sebenarnya bukan betah karena nonton video ini seperti apa ya. Contoh seperti ini nih, saya akan contohkan satu aja. Nih, kayak gini-gini nih. Sebenarnya bukan betah karena nontonin gambar yang berputar-putar gini aja. Tapi, challenge yang diberikan, tantangan yang diberikan, itu membuat orang stay dan membuat orang tentunya berkomentar. Jadi, konsepnya adalah ketika beliau memutar video seperti ini, beliau itu mendabbing suaranya, merekam suaranya dan bilang, perhatikan video ini selama 15 detik. Dan, kalian akan mendapatkan sensasi yang luar biasa ketika kalian melihat dinding. Mungkin, setiap ilustrasi atau optical illusion seperti ini, itu memiliki fungsi dan peranan masing-masing. Sebagai contoh, kalian pernah lihat nggak? Dulu yang ada sebuah baju, terus kemudian ada warna tertentu, yang sebagian orang itu melihatnya warna abu-abu, sebagian lain melihatnya warna biru. Begitu juga ada permainan-permainan lain yang mana, ini adalah ilusi optik dan setiap orang kadang bisa berbeda menafsirkannya. Nah, hal-hal seperti inilah konsep yang dipasang oleh konten-konten seperti ini. Yang mana ini agak tricky banget ya. Karena apa ya? Ya, orang membuat orang tentu saja ingin menonton-menonton dan ingin terpacu dan tertantang. Dan kepo lah ya. Kita tahu manusia di dunia ini banyak yang kepo. Dan ini, kita memanfaatkan salah satu kebiasaan kepo dari mereka. Sehingga, ini membuat video-video seperti ini banyak banget ditonton. Nah, oke. Dari sini, harapan saya teman-teman semua itu mencatat satu hal, menggarisbawahi satu hal. Gimana sih caranya biar orang-orang lebih lama lagi menonton video kalian dan bertahan lama di sana? Karena ya itulah algoritma dari YouTube Short. Di mana orang yang bertahan nonton lama itu akan mendapatkan atau video tersebut dinilai video yang menarik dan layak untuk mendapatkan reach yang lebih luas lagi. Nah, ini nggak harus konten optik illusion. Bisa jadi kan, kalian bisa mengembangkan ide kontennya menjadi kayak sebuah tantangan, challenge, atau permainan-permainan lainnya. Kalau kita cari di YouTube, ini banyak ya. Optical illusion ada yang model-model kayak gini nih. This is not a dog. Nah, ini bukan anjing. Berarti kan orang penasaran, apa ya ini ya? Tulis jawabannya di kolom komentar. Nah, itu akan membuat orang berlama-lama bahkan nge-pause video kalian dan memperhatikan ada apa sebenarnya di gambar tersebut. Nih, kayak gini-gini juga. Ini membuat orang akan tertantang dan terpacu. Kira-kira sebenarnya apa sih gambar seperti ini? Dan membuat orang ingin terus memecahkan dan mendapatkan solusinya. Ya, ini. Contoh seperti ini. Contoh juga seperti ini. Nah, ini ya. Ini optical illusion ready. Nah, ini ada orang. Ini tipe-tipe konten yang lain ya. Dia menampilkan wajah, terus kemudian bikin optical illusion seperti ini. Nah, ini buat kalian yang ragu, mungkin nggak menampilkan moka, atau kalian pengen bikin personal branding kalian dengan menampilkan wajah, ya, kalian boleh kok memakai format seperti ini. Di atas dan di bawah. Tentunya ini merupakan sebuah peluang yang masuk akal, sebuah peluang yang sangat besar untuk bisa mulai menghasilkan uang dari internet. Ya, untuk masalah bahannya, teman-teman juga bisa mencari di Play Store ya. Ini juga ada seperti ini, ada seperti ini. Kalian bisa memanfaatkannya. Dan biasanya masing-masing seperti ini ada petunjuknya kok. Jika melihat titik merah di bagian sini, misalnya, nanti ketika kalian melihat dinding, maka nanti di dinding kalian akan terbayang kayak sesosok wanita, kayak gitu-gitu. Itu akan membuat orang beneran deh mempraktekkan hal tersebut, teman-teman. Ya, konsep seperti ini sama seperti konsep tebak-tebakan, di mana orang itu tertantang untuk memecahkan masalah dan berkomentar. Ingat, setiap orang yang berkomentar, setiap orang yang nge-like postingan kalian, mau itu like, dislike, share, dan lain sebagainya, itu akan menjadi poin tertentu untuk engagement konten kalian. Sehingga konten kalian memiliki engagement yang begitu bagus, teman-teman. Ya, jadi di sini konten seperti ini perlu teman-teman juga harus ngedubbing ya, perlu teman-teman harus ngomong. Jadi kalian pakai rekam layar kalian, pakai aplikasi mungkin X-Recorder atau AZ-Screen Recorder, nah kalian rekam, kalian sambil ngomong. Perhatikan gambar ini selama lebih dari 15 detik, lalu kalian coba pandang lampu di rumah kalian, apakah akan bergoyang atau tidak. Ya model-model seperti itu ya, jadi kalian bikin kata-kata pemicunya, bikin hook-nya, atau mungkin kalian bisa ubah dengan konsep yang lain, misalnya seperti ini. Jika kalian kuat memandang video ini selama 15 detik, maka kalian akan hebat, dan ada beberapa hal yang mungkin bikin kalian terkejut. Nah, kalau ada kata-kata seperti itu, pasti orang makin tertantang, makin penasaran, jadinya ini menjadi sesuatu yang cukup menarik, dan sedikit hal yang jenius menurut saya, untuk membuat orang stay nonton video kalian. Ya, oke. Konsepnya sederhana, sangat simpel, dan ini penontonnya juga lumayan banyak ya. Kalau bisa kita lihat ya, di paling populer di sini, ada yang 32 juta kali, The Next Level Illusion, kalian bisa lihat, ini ada kata-katanya. Cuman sayangnya, untuk channel beliau ini, menggunakan bahasa India. Jadi jujur aja, saya juga nggak begitu ngerti. Tapi melihat konten-konten sejenis seperti ini, yang kita cari di short-short seperti ini, ternyata banyak juga loh, konten kreator, dengan menggunakan konten illusion seperti ini, mendapatkan banyak subscriber, dan juga mendapatkan banyak views. Ya kuncinya cuma satu tentunya. Apa itu? Yaitu konsistensi, terus kemudian, penonton yang menonton videonya, rata-rata menontonnya sampai habis teman-teman. Ini merupakan sebuah hal yang harus kalian garis bawahi. Performa video kalian, itu tergantung seberapa lama penonton menyukai, dan bertahan menonton video kalian. Nggak ada trik-trik, nggak ada rahasia apapun, nggak ada hal-hal apapun. Dan buat kalian mungkin yang bertanya-tanya, kenapa kok video short saya mentok di 2 ribu, mentok di 5 ribu, mentok di 10 ribu, ya itu artinya, YouTube menyebarkan video kalian, dan rata-rata jumlah penonton kalian itu, yang menonton video kalian sampai habis, nggak terlalu banyak. Ya mungkin cuma 10 detik, atau 5 detik di pertama aja, habis itu pada nge-close, pada swipe, dan lain sebagainya. Tugas kalian adalah mencari tahu, bagaimana caranya agar penonton, tetap setia menonton video kalian. Dan ini, nggak bisa kalian dapatkan, dari diajarin si A, si B, si C, tutorial manapun, nggak bisa. Kalian harus praktek sendiri, kalian harus menemukan ritme kalian sendiri, karena cara itu siapa tahu cocok dengan saya, belum tentu cocok juga buat kalian, teman-teman. Jadi, nggak ada salahnya untuk mencoba. Intinya, perbanyak mencoba, perbanyak praktek, karena kalian akan menemukan jati diri kalian, dan personal branding kalian, yang cocok diterapkan di channel kalian. Percuma, channelnya rame, tapi penontonnya nggak setia, subscriber banyak, tapi penontonnya nggak ada, itu sama aja bohong. Karena kan tujuan kita nge-onten, itu kan ujung-ujungnya adalah duit, ujung-ujungnya adalah uang ya. Kalau yang subscribernya banyak, tapi penontonnya nggak ada ya, buat apa? Toh, kita nggak dapat duit dari subscriber, kita dapat duit dari penonton. Karena saya sudah pernah banyak mengalami ya, melihat kejadian faktanya langsung, subscriber baru 3.000, 4.000, tapi penghasilannya bisa puluhan juta setiap bulan. Itu ada kok ya, teman-teman. Jadi, jangan remehkan fokus kalian untuk di konten, jangan remehkan untuk melihat views, karena views itu segala-galanya. Untuk masalah subscriber, itu kesampingkan. Jadi, kalau kalian viewsnya bagus, tapi subscribernya rendah, nggak masalah, itu bagus justru teman-teman ya. Jadi, nggak usah ngeluh kok subscriber saya, nggak menambah-nambah, tapi views saya bagus, karena ujung-ujungnya kalian dapat duit adalah dari views. Mungkin subscriber kalian hanya butuh 1.000 subscriber pertama. Selebihnya, subscriber itu nggak terlalu penting, kalau kalian bisa mendapatkan banyak views setiap harinya. Tentu saja, memang subscriber membantu views untuk terus tetap banyak ya, tapi ya balik lagi, kalau subscribernya banyak, tapi nggak setia nontonin video kalian, ya buat apa. Gitu ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.